KPK menduga bahwa tersangka penyuap Gubernur Papua Lukas NMB, Rijatono Laka, membuat kesepakatan pembagian fee 14% dari nilai proyek yang didapatkan. Diketahui, Rijatono merupakan Direktur PT Tabi Bangun Papua, salah satu perusahaan yang memenangkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Hari ini, Kamis 5 Januari 2023, KPK resmi mengumumkan Lukas dan Rijatono sebagai tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Diketahui kesepakatan yang disanggupi tersangka RL untuk diberikan yang kemudian diberikan tersangka PNI dan beberapa pencapaian Pemprov Papua di antaranya yaitu adanya pembagian persenitas sopi proyek hingga mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi BPH maupun BPN. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, PT Tabi Bangun Papua didirikan pada 2016, di mana posisinya Rijatono sama sekali tidak memiliki rekam jejak di bidang perusahaan konstruksi. Sebelumnya Rijatono disebut menjalankan perusahaan di bidang farmasi. Kemudian pada kurun 2019 hingga 2021, Rijatono mengikuti sejumlah proyek pengadaan infrastruktur di Papua. Sementara itu, Lukas NMB sendiri telah menjabat sebagai gubernur selama dua periode, yaitu sejak 2013 sampai 2018 dan 2018 sampai 2023. Rijatono diduga menjalin komunikasi dengan Lukas dan sejumlah pejabat di Pemprov Papua. Ia bahkan disebut telah melakukan pertemuan dan memberikan sejumlah uang sebelum lelang dilaksanakan. Sehingga perusahaannya bisa dipilih sebagai pemenang tender. Alex kemudian menyebutkan sejumlah proyek yang berhasil dimenangkan PT Bangun Tabi Papua. Paket proyek yang didapatkan bersangka RL antaranya sebagai berikut, yang antaranya sebagai berikut. Proyek Mubius peningkatan jalan NB Rob Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar. Dan proyek Mubius peningkatan jalan NB Rob Hamadi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar. Dan proyek Mubius penataan lingkungan BNU menembak outdoor Auri dengan nilai proyek Rp12,9 miliar. Setelah terpilih untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut, Rijatono diduga menyerahkan uang kepada Lukas dengan jumlah sekitar Rp1 miliar. Lukas pun diduga menerima pemberian lain yang dikategorikan sebagai gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya selaku Gubernur Papua. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik penahan Rijatono selama 20 hari ke depan, mulai 5 sampai 24 Januari 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!